Sekretariat Unit Pengelola Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Singkatannya OPKPN KMMPD di Kecamatan Baktia, di Jalan Banda Aceh Medan, km 321, di Alui Iputeh Kodepos 24392, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Kita lihat ke dalam sedang pelatihan mereka akan transformasi menjadi BIMDS MALKD Mandiri Syariah Kecamatan Baktia. Ya, kemudian berikutnya menimbang bahwa dalam langkah memajukan usaha di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum di seluruh kampung. Tim TNP Ecah Utara melaksanakan kegiatan kunjungan lapangan dengan melakukan pembinaan dan fasilitasi mereka untuk menyusun persiapan peralihan dokumen menuju badan usaha milik desa bersama lembaga keuangan desa. Pembinaan desa ini adalah adenya, pembinaan desanya. Itu saja di bab dua, ya itu saja di bab dua. Kemudian bab tiga, ini bab tiga draft, langsung ketentuan penutup. Ya, kita lihat di draft kita. Ini maksudnya pasal empat yang berlaku untuk pembinaan, dia adalah yang ingeja. Pasal empat? Pasal empat yang ingeja, gak pake, yang ada yang satu, dua, tiga, itu gak pake. Ya, pembinaan pasal empat yang kedua, yang bawah. Pasal empat yang kedua, untuk punya satu sama yang baru dididikan. Ini nanti gak usah diketik, ini di aku saja. Jadi langsung, nah, peraturan kesamaan ini, mulai berlaku pada tanggal digunakan. Nah, itu aja. Berarti di dalam perumah Kades ada tiga bab, empat pasal. Baga pembinaan desa, kita ini pake. Ini yang harus total ini, yang diakna sekenal-nya itu pasal. Tiba-tiba sebuah pasal. Ini karena itu sudah ada, sudah ada. Jadi ini harus total ini. Hapus. Tumpah kuda, ada dua bentuk, itu pasal empat, itu semua. Sampai, ya. Ayo, ya, ya. Ayo, ya, ya. Ayo, ya, ya. Dari pasalnya, aku. Dari pasalnya, aku. Karena di bawah ada pasal empat lagi. Iya, pasal empat lagi. Pasal empat di bawah, oke. Tapi pengarahnya aku juga. Kan itu pembinaan desa yang sudah, yang baru diirikan. Iya, ya, ya. Iya, ya, ya, ya. Dari pasal empat lagi. Jadi kan pengatah, dari dalam kurung ini pengatah. Iya. Pasal empat yang ke-2, oke. Iya. Nah, loh. Enggak kan? Berarti pasal empat yang ke-2, oke. Tapi yang dalam kurung ini dia pos, ya. Jangan dipakai, mungkin. Jangan usah diketik, yang dalam kurung itu. Udah, jadi kesimpulannya, di dalam peraturan bersama Kepala Desa, itu ada tiga bak, empat pasal. Bak satu, kita bilang, ya. Bak satu, ketentuan umum. Bak dua, berarti tadi OPK bagian mulai diubah dari nama, di atas, ya. Ini, tentangnya itu diubah seperti ini. Kemudian, mengingat penimbangnya juga diperhatikan lagi. Memutuskan, tadi juga ada perubahan sesuai dengan nama, dan sesuai dengan tiga. Berikutnya, bat dua. Hanya tentang pendidikan BUMDESMA dan pengesahan anggaran dasar BUMDESMA-nya. Ada bagian ke satu, tentang pendidikan BUMDESMA, dengan pasal dua. Dan bagian ke dua, tentang pengesahan anggaran dasar, pasal tiga. Dan yang terakhir, bak tiga, ketentuan penutup, pasal empat, untuk BUMDESMA yang baru didirikan. Ya, langsung di bawahnya ditetapkan, di kecapatan BUMDESMA, di mana, itu apalagi BUMDESMA, apalagi BUMDESMA, pada tanggal berapa. Dan di sini, semua kepala desa yang sepakat bekerjasama. Di bawahnya, tanda tangan, semua kepala desa yang sepakat bekerjasama, dan diundangkan oleh semua sekretaris desa yang sepakat bekerjasama, Untuk bekerjasama, plus berita desa, tahun, dan nomornya.